Kongres Luar Biasa atau KLB yang digelar sejumlah kader Partai Demokrat saat ini tengah dilaksanakan. Matan kader Demokrat Marsuki Ali pun terlihat tiba di Bandar Kuala Namu, Medan Sumatera Utara. Marsuki pun langsung dicecar oleh sejumlah peti demokrat yang mengetahui kedatangannya. Sejumlah peti tinggi Partai Demokrat tersebut yakni Wasek Jen Demokrat Jansen Sitindaun dan Irwan Veko, Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat Syahriel Nasution dan Maderai. Dikutip dati punyus.com diketahui Marsuki tiba di Bandar Kuala Namu pada Jumat 5 Maret pagi. Menurut Irwan, pihaknya langsung melakukan konfrontasi terhadap Marsuki Ali. Irwan mengatakan dalam pengakuannya, Marsuki menyatakan akan menghadiri KLB yang digelar di Delhi Serdang, Sumatera Utara. Marsuki juga mengaku kapasitasnya yakni sebagai tamu undangan, bukan peserta. Di konfirmasi terpisah, Ketua Bapilu Partai Demokrat Andi Arief juga memastikan kehadiran Marsuki Ali di Bandara Kuala Namu. Melalui akun Twitter barunya, at andiarief underscore id, Andi Arief mengunggah video yang memperlihatkan kehadiran Marsuki Ali. Dalam video itu, Marsuki Ali nampak sedang berdiri sendirian memegangi kopernya. Seperti diketahui, beberapa kader Demokrat menggelar KLB pada Jumat 5 Maret hari ini. Hal ini seiring bergulirnya isu kudeta di tubuh Demokrat. Pihak Demokrat sendiri menyatakan bahwa kegiatan tersebut adalah ilegal. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!